Halo, jumpa lagi dengan saya Yudi, kali ini kita akan belajar LibreOffice Writer dengan tema menu form, bagian yang kedua ya yaitu tentang pushbutton sampai groupbox ya, kita mulai dari pushbutton ini button ya, seperti button biasa update ini untuk kalau di klik buat ulang-ulang atau tidak, kita fokus untuk klik ini kalau fokus on klik ini kalau bisa dipencet nanti ada actionnya, kalau ini untuk klik ini oksinya pula balik, kalau ini kayaknya tidak ini bisa ditambah di sini ini protectionnya, submit form reset seperti model-model web ya, oke kemudian image button, image button itu button yang ada image nya tentunya ya oke, kemudian formatted field ini bisa diatur ya, formatted field ya, seperti must edit itu, ini berapa panjangnya yang bisa masuk ke si fieldnya itu, ini kayak text, text, text ini apa, text book kita kan lihat hal atau posisi ini udah sepeda atur image button wah ini, sini sepeda, dari sini nah di sini oke kemudian more field and other field nah ini foto nya kemudian time field untuk waktu ya harusnya disini ada banget waktunya ya oke benar time formatnya defaultnya berapa oke kemudian numerical field numerical field untuk yang kayak money ini dipeternya sama currency ini yang buat yang mani yang itu yang luar berarti nah hampir ini mirip ya ini ada decimal aku ngasih ini berapa nah tusan sepator apa ndak di sini ya kemudian python field ini mirip seperti field biasa cuma ada edit mask nya ya sama ada mask nya disini jadi kayak field tapi ada buat formatnya kemudian yang terakhir adalah group book saya coba masukin ini ya ah oke magga ini idek nya ya headcapsum foots nah seperti ini oke si datanya itu datang posisi bedanya motif datanya lagi karena tidak kelihatan disini oke saya rasa cukup dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati